Malam Pak Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh Oh iya Ini saya perkenalkan nama dulu saya Iya, bukan untuk berdebat ya Pak Iya, iya, bukan untuk berdebat Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu Iya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya Iya, silahkan pertanyaannya apa? Halo Ya, halo, begini Pak Yusuf Pertanyaan saya Bunda Maria itu manusia kan? Betul Ya, bisa mati juga kan? Betul Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Iya Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba Ya Tuhan lah Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan Oh gitu ya, otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf? Kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan Tidak bisa mematikannya? Ya, kalau mematikan itu setan Pak Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia Terus manusia mati ini selama ini, itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Yang mencabut nyawa itu Setan yang mencabut nyawa manusia Pak, makanya Tuhan Yesus datang Untuk menebus, supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya, itu diselamatkan Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati Tapi kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya Roh jiwa dan tubuhnya mati semua Pak Oh begitu ya, nah sekarang begini Yang mencabut nyawa Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati tiga hari Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa Iya, saya paham itu Pak Yusuf Yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Coba Kan Yesus manusia, ya kan? Dia kan mati untuk menebus dosa Pak Upah dosa itu maut Iya, saya paham itu Pak Yusuf Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia Iya, saya paham itu Pak Yusuf Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu Yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya, dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf? Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang mencabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti Itu karena penebusan dosa Dia membayar dosa, makanya dia harus mati Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya Iya, sudah betul seperti itu Terus apalagi pertanyaannya? Tidak, cuma itu saja Ya, sudah jelas seperti itu Yang penting